Kita tolong dibangun semuanya itu berpembangsa Melayu Pak, itu kami sangat apresiasi, dan sangat kami dupu, dan itu permintaan kami. Kami tidak pernah menolak, yang namanya investasi, tidak pernah menolak. Cuman kami tidak mau bangsa kami itu hilang Pak. Dengan pembangunan ini, bangsa kami hilang, tertucinta kemana-mana, itu yang kami tidak mau dari pengalaman. Jadi harapan kami kepada pemerintah, tolonglah kita bekerja sama, membangun di Temadun Melayu Baru, Banggalang, istilahnya bagitulah. Kalaupun kawan-kawan di kampung ini tadi, sebagian mungkin vital kena pembangunan, tapi bisa dikumpulkan di tempat yang sini, itu harapan kami. Berarti yang di Tanjung Bandun tetap tidak apa-apa, cuman nuansanya harus dibuat nuansa Melayu, kalau yang sekarang tanpa modern itu ya? Bukan dan pembangunan yang tidak ada nuansa Melayu sama sekali. Di rumah yang dibikin, atau gedung apanya nih yang tidak ada nuansa Melayu? Di rumah yang dibikin itu. Oh gitu ya. Jadi kita kasih konsepnya, kenapa kita minta seperti ini? Ya supaya tidak hilang Pak, ini kan kampung kami ini mau diurni. Tadinya ada perkampungan kami, tradisi lama kami di situ, udah tumbuh, udah beranak-pindah di situ, sekian banyak tahunnya ya kan. Kalau tahu sekarang, kena. Dan ada sebagian yang sudah mau pindah kan gitu. Jadi kalau dipindah itu kampungnya sudah jelas-jelas. Kan gitu, jadi tolonglah nanti bisa bikin perkampungan istilahnya, perkampungan apa, disini kan kampung yang tadinya dikuturkan gitu. Mending simbol Melayunya ada. Ya simbol Melayunya ada gitu ya kan. Kalau yang ditemukan, simbolnya ada itu. Dia nggak sempurna deh, ini kan gini, pemerintah ini ada gitu ya, kampung-kampung yang ditinggalin gitu. Nggak semuanya penuh-penuh. Contoh Tanjung Bandun itu kan kampung lama. Kan gitu, tapi dibuat pergeseran dikat Tanjung Bandun, berarti kan udah nyatu nanti nih. Misalnya gitu lah, Pak. Berapa banyak yang tinggal, Pak? Berapa banyak yang tinggal, Pak? Tanjung Bandun? Nggak ya, semuanya yang belum. Kalau dengar dari omongan pemerintah, Bang, ini empat sekarang rumah cowok-cowok. Yang akan ditender, saya dengar informasinya 855. Maserat yang belum mau pindah itu berapa banyak? Ya kalau katanya kita kan belum tahu nih, Bang, ada 16 tisih kampung keluar gitu kan. Biasanya kampung lah. 16 tisih kampung itu, ada mungkin kampung itu nggak nyampe seratus kakak, kan masih bisa digeser. Kalau perlu, kalau memang vital perlunya kampung itu berpembangunan kan gitu. Tapi yang dekat-dekat berkampungan ini kan, masih bisa digestarikan. Itu maksud kita gitu. Kemudian ada Pak Harun, Pak Harun ini benda hara di perkumpulan Repanggalang Bersatu. Nah perkumpulan Rempang Galang Bersatu ini hadir karena kita ingin menjadi semacam jembatan, jembatan dalam persoalan Rempang Galang ini. Nah kita melihat Rempang Galang ini perlu ada pemikiran dan gagasan-gagasan baru, sehingga apa yang direncanakan pemerintah ini tidak membawa dampak negatif kepada masyarakat. Yang kita inginkan adalah perpaduan ini, pemerintahnya senang tapi masyarakat dan warga kita juga sejahtera. Sebenarnya ini tidak sulit, hanya perlu komunikasi, kita akan memberikan solusi-solusi kepada pemerintah, khususnya BP Batam. Namun kelihatannya sampai sekarang pintu komunikasi itu tertutup, tapi tidak apa-apalah, kita dengan cara kita perlahan-lahan, kan tidak hanya masyarakat yang kita bina, Mungkin pemerintahnya juga perlu kita bina dan kita kritisi mana yang kurang. Dalam arti kita ingin kita menemukan satu solusi bersama, pemerintahnya menang, rakyat juga menang. Semua itu sudah diatur oleh undang-undang dan peraturan yang ada, hanya saja dalam penerapannya ini melompat-lompat, tidak menurut prosedur yang ada. Nah untuk itulah maka kawan-kawan seperti Bang Alung ini, sampai terjadi gesekan karena memang prosedur-prosedur yang ada itu tidak dilalui, nah itulah terjadi gesekan. Untuk itu kita hadir, kita coba atur ulang lah, kalau komputernya kita riset balik lah, ya, apa namanya, riset ya, riset balik lah. Kita coba ramu wali, apa sih yang terbaik untuk negara juga untuk rakyat kita. Nanti saya pembukaannya itu dulu, silakan, kita ajakan. Ketua, silakan. Oke, masih tetap kegur dengan apa yang disuadakan oleh masyarakat. Inilah ideal yang kita inginkan. Jadi pada kesempatan ini, satu yang harus kita icapkan, pada dasarnya, suara dari masyarakat Melayu itu menyampaikan, kita tidak menolak investasi. Yang kita tolak ini, investasi yang tidak bersesuai dengan prisi keadilan, kejahteraan. Sekarang ini ada permasalahan yang mendasar, sehingga terjadilah gesekan yang sangat kita perlu terjadi. Dan itu sudah kita lalu bersama, dan itu permasalahan proses pembelajaran untuk kita bersama. Dan sekarang ini, seluruh step order harus menyimpang-nimpang apa yang terjadi dulu, permasalahannya apa. Kita ini kan berdasarkan negara Pancasila, kerakyatan yang dibuat oleh hikmat dalam kebijakan kesanaan, dan permusawaratan perwakilan rakyat. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan hak hidup masyarakat, bahkan dimusawaratkan secara utuh. Seperti apa yang kami sampaikan, jangan setengah-setengah. Dia dilakukan secara komprehensif. Janganlah hanya menegak mengedepankan investasi, tapi tidak mengedepankan keadilan dan kejahteraan masyarakat setempat. Nah, sekarang ini yang mau dibangun, yang dimudiankan sebagai pusat investasi, itu adalah wilayah rempang. Itu yang basisnya masyarakat Melayu, suku Melayu, bangsa Melayu. Jadi sudah sepantasnya lah sekarang ini, pemerintahan memperhatikan secara sungguh-sungguh. Segala bentuk yang berkaitan dengan Melayu, kesejahteraan, baik itu zahir ataupun batin, beri hanya simpul-simpul saja. Tapi batinnya itu, lohnya pun jangan sampai hilang. Jadi intinya, kalau seandainya antara pihak pemerintah, mengedepankan asas keadilan dan suara rakyat, suara masyarakat, dan rakyat pun bisa menyampaikan keluh kesah, aspirasi, keinginan-keinginan mereka, sehingga di situ terjadi sebuah komunikasi dan saya rasakan ini akan berjalan secara langsung. Dan ini adalah yang sudah diaturkan oleh undang-undang kita. Kenapa saya suka bicara dalam konsep filosofis, tidak sisi praktis. Karena sisi praktis sudah ada ahlinya. Di sini ada Bang Usman, ada Bang Sani, dan saya ini mewakili masyarakat yang ada di Pintah Tengah. Jadi konsep filosofis ini yang menaungi kita, sehingga di dalam menjalankan suatu kebijakan, praktis, itu dia betul-betul sampai kepada masyarakat secara utuh, keseluruhan. Nah, sekarang ini tugas dari pihak pemerintah. Dalam hal ini, di Bantam pemerintahan Kota Bantam. Sudah sepantasnya dalam menetapkan suatu kebijakan, membangun suatu pembangunan, peradaban, ataupun itu semua, mendengarkan aspirasi masyarakat. Jangan sampai ini diketebikan. Kalau diketebikan, dia sampai ke apapun itu tidak akan pernah selesai. Jadi tetap, saya berada di tengah. Dan sekarang ini sudah sampai pada tahap perundingan. Saya menghimpau kepada pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Itu betul-betul lah. Jangan hanya step seperti yang disampaikan oleh Bapak Usama Gitaran. Step 1 belum selesai, langkah ke step 3. Step 2 belum selesai, langkah ke step 4. Kapan mau selesai? Bang Alom, bang Alom sedikit. Aspirasi dari masyarakat saat ini apa yang menjadi suatu kebutuhan pokok sekali? Dasar masyarakat, investasi berjalan sesuai bagaimana mestinya. Alangkah baiknya, kalau saya investasi ini tidak merelokasi masyarakat setempat. Kita, dari dulu sampai sekarang, itu yang kita suarakan. Kalau seandainya itu ditunaikan, Masyarakat ini akan terima dengan se-belakang. Tapi, belakang dengan yang Pak Tani tadi bahwa siap merelokasi asabernuh sama Melayu. Satu, itu lain, Pak. Itu lagi saja. Ini kita asas, dasar. Tapi kan yang nama kita berada di dalam suatu konsep pemerintahan, Kadang-kadang pemerintahan itu punya suatu kebijakan. Pada dasar ini merepresentasikan antara kedua pulau pihak ini, Supaya terjadi suatu keputusan yang bulat. Sekarang sedikit saja saya mengulangi sejarah. Tahun 1945 kita berderika. Tapi keberderikaan kita waktu itu hanya darat saja, lalu tidak. Maka, bertiformasi dengan negara yang dulu memuasai kita. Tidak berkala mananya, dapat semua gitu. Mungkin ya, lo ada solusi. Apa solusi ini? Jadi, lebih menurut. Pemerintah pertama, kita ingin mulai dari awal. Bahwa dalam menyelesaikan masalah rumpah, Itu harusnya kita komunikasi dengan bencana. Karena itu yang bersesuai dengan undang-undang. Pemerintah itu harus parang-parang, terbuka, dan lain-lain. Contohnya, belum apa-apa terjadi Dekarakan demonstrasi itu. Karena apa? Belum apa-apa orang surat di maupun dikhusus. Tapi seharusnya BP Baton saat itu, Itu step pertama harus bagikan dulu apa? Pengukuran terhadap tanah. Ini step prosedur ini. Yang kedua, step kedua, pendataan, verifikasi, validasi Terhadap masyarakat yang menguasai tanah. Yang ketiga, menetapkan tim independen untuk penilaian. Kemudian yang keempat, melakukan negosiasi dengan masyarakat. Jadi, setelah itu merekomendasikan kepada Kepala BP Baton Untuk dibuat penetapan. Setelah penetapan, Penetapan itu isinya itu Tentang berapa luasan tanah, masyarakat di rumah berapa, Kemudian ditetapkan harga, dan lain-lain. Kemudian baru dibuat juknis. Juknis itu tata cara membayar pelaksanaannya. Kemudian barulah dia ngusulkan untuk mendapatkan HPL. Setelah diusulkan, baru pemerintah memberikan HPL kepada BP Baton. Disitulah titik BP Baton dapat melakukan suatu perbuatan hukum. Apabila dia masih HPL. Ini HPL belum ada. Sudah nak bangun rumah lah. Sudah nak busur orang lah. Ini kan, itulah sebabnya terjadi gesekan itu. Kalau state-state ini yang diarahkan oleh undang-undang dilakukan, Ini tak terjadi. Ini kan masalahnya. Sehingga apa? Sehingga luka lah hati masyarakat dan rakyat kita. Ini nak munculnya setengah mati nih. Karena hartinya geluker. Itulah kami datang coba memujuk, memberi pandangan. Jika ini dibangun, baiknya apa, ruginya apa. Yang kita khawatir juga adalah, Ada satu perkampungan di tengah-tengah industri juga merugikan masyarakat. Jadi kita di antara kedua belah pihak. Dan yang penting, intinya yang kami inginkan adalah, Negara senang, layak juga bahagia. Titik ini perlu dipertemukan. Kalau tidak, ada selesai. Nah itu. Kita melihat dari angle yang lain. Kita sarankan kepada berkuatan. Kita punya konsep adalah kira-kira seperti ini. Tidurin, Pak. Kamera tidurin, Pak. Ini. Kalau konsep kita ini, Diterima, Kita tidak hanya dapat rumah tinggal. Kita dapat mengembalikan warisan budaya Melayu. Kemudian, Cara hidup tradisinya juga, Tidak jauh dengan tradisi yang ada. Kita mengembalikan warisan budaya nasional. Kita juga menciptakan pusat ekonomi baru. Pusat wisata. Dia nantinya menjadi perkampungan budaya. Di lokasi atau sebutnya, Pak? Sekarang begini. Pertanyaan itu, Kita balikkan ke masyarakat. Tapi masyarakat ini dia punya hati dan punya akal. Masyarakat kita Melayu ini hatinya lembut. Dia kalau disentuh secara kormat, Mereka lebih kormat. Jadi, insyaAllah, Apapun bentuk, Selagi dia diimbangi dengan satu mikiran yang jernih, Hati yang ikhlas, InsyaAllah, Dia akan tersambungkan semua ini. Kita bukan manusia. Manusia ini bermalaikat. Malaikat ini dia, Kalau A'as saja. Kalau Iblisnya, Bebez saja. Kita bukan manusia. Ada pertimbangan, Ada pemikiran, Ada rasa. Itulah hatinya semua yang ada. Makanya saya bilang, Dari dulu, Dari awal, Sebelum gesekan yang terjadi, Masyarakat Melayu ini orangnya sangat lembut. Kalau saat ini digunakan dengan cara-cara yang persuasi, Cara-cara yang bermanfaat, Cara-cara yang baik, Dan itu bisa terima oleh akal mereka, InsyaAllah, Masyarakat Melayu pun akan bisa menerima. Jadi ikhlas, Tak ada waktunya. Makanya dibutuhkan suatu proses diplomasi yang keras. Bagaimana cokok-cokok bisa dulu, Bukan hanya sekedar. Lalu kejadian yang terjadi dulu kan sepertinya, Terkesan agresif. Oksensif. Macam mana? Mari bercakap, Tahu salah kita manusia, Semut saja diinjak, Dia mengawal. Budak-gulut langsung, Sampai saja kau mengawal. Dan itu kan seolah-olah, Tidak menghampati, Berhadapan besar, Yang ada di tanah Melayu. Dan itu sangat tidak pas. Dan Alhamdulillah, Sekarang ini, Saya terus terima kasih. Dijumpukan oleh, Allah SWT. Tokok-tokok kita yang mempunyai, Apa? Kecerdasan dalam, Menganalisa permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dan mudah-mudahan ke depan, Kita harus bersatu padu. Berkomunikasi. Dengan, Penduduk yang ada di 16 kampung. Yang pantai. Itu harus dilakukan suatu kebijakan, Sehingga ketika ditetapkan, Masyarakat tidak ada, Wasangke, Atau dundam, Atau yang lain-lain. Bang Loon boleh tanya, Dari 16 kampung, Bang Loon di, Yang di, Kampung yang keberapa ini? Posisi letaknya di mana? Tinggalnya? Saya. Kalau saya kan, Saya sudah lama di, Letak. Letaknya di, Setokok dan di, Setokok dan di, Setokok. Kalau kita, Kalau kita cari peradaban, Satu wilayah kita ini, Kuali Yau, Khususnya Batam. Satu juga? Ibaratnya kan dari, Yang digusur di Tanjung Bandung, Di segitu, Kena gak keluarga besar, Atau dari rumah Pak Balong sini, Gak-gak kena ya? Gak-gak kena ya? Saya menjelaskan, Pada dasarnya, Saya ini orang pulau. Oke, paham. Orang pulau. Kena Melayu ya? Siap. Paham. Oke. Tanah Bebi Batam, Ini tanah, Masyarakat Melayu, Yang diamanahkan, Kepemerintahan dan Pemerintah Indonesia, Untuk dijaga, Untuk diatur, Sisi kalupak, Demi kesejahteraan, Masyarakat yang ada di sini. Kalau seandainya, D.P. Batam, Dalam mengembangkan suatu kebijakan, Tidak, Istilahnya mereprestasikan, Dari kesejahteraan pasangan, Berarti dia suka melanggar undang-undang. Saya tambahkan, Bahwa, Walaupun masyarakat tak punya, Sertifikat, Itu dia punya hak perdata, Apalagi masyarakat, Yang lebih dari turun, 20 tahun, Turun ke murun. Itu hak perdatanya, Dijamin undang-undang. Ya, pasti. Tahu semua itu pasti. Artinya tak bisa diganggungkan. Kemudian, Hak setiap warga, Seluruh nih, Warga rakyat Indonesia, Dijamin, Jauh lebih tinggi nih, Jaminannya, Bukan undang-undang lagi, Undang-undang dasar. Pasal 28, Amendemen undang-undang dasar, Pasal 28 ayat 3. Coba baca. Setiap warga negara, Berhak, Untuk hidup dan tinggal, Secara aman, Lahir dan batin. Lahir dan batin. Dijamin negara itu. Artinya, Dalam hal ini, Negara itu sangat adil lah. Ikuti aja aturan yang sudah dibuat. Insya Allah ada jalan keluar. Kita buat gajian itu. Nanti kita bagi. Di KN itu berapa. Di sana itu ratusan ribu. Ada 500 ribu, Ada 600 ribu, Ada 200 ribu. Masa kita mau dihargai sebatang rokok? Wajar tidak itu? 2.200. 100 ribu per meter. Wajar tidak? Pikir sendiri. Ini yang kita tak tega sebenarnya untuk masyarakat kita. Hargailah maksud kita. Sama. Tempat lain juga sama. Karena Kepres, Yang mengatur tentang ganti rugi, Terhadap dampak terhadap masyarakat, Untuk tanah kepentingan umum, Dan PSN. Itu tanah-tanah yang belum memiliki hak. Seperti tanah yang belum memiliki hak. HGB. Hak guna bangunan. Kalau sudah memiliki hak, Itu antara dua pihak, Kita berunding. Karena Bapak-Bapak punya hak, Danantar HGB nih. Bapak-Bapak punya hak selama 30 tahun. Pemerintah mau ambil, Pemerintah berunding dengan Bapak. Dia tak boleh seperti ini. Kalau yang maksud di dalam kepentingan sini, Ini yang umum, Yang belum memiliki hak. Yang benar. Gitu kan. Kemudian, Kalau ditanya dengan timdu, Ini berdasarkan NGOV. Nah, Perhitungan tanah itu bukan berdasarkan NGOV. Undang-undang mana yang mengatakan? Atau setasaran NGOV. Gak ada. Apa kata dirjen? Dirjen nih. Dirjen penyelesaian masalah tanah. Dirjen pertanahan. Penetapan tanah, Tidak boleh lebih rendah daripada harga terkini. Ini dirjen yang umum. Artinya negara itu adil sebetulnya. Sangat adil. Artinya, Kalaupun tanah hak mereka diambil, Mereka itu masih bisa beli tanah lain lah. Cek-ceknya gitu loh. Kalau rumahnya diambil, Dia bisa dike rumah baru. Banyak hal yang belum kita bicarakan. Bagaimana rumah yang lebih dari tipe 45? Yang digantikan 45? Masyarakat sana kan ada yang lebih dari 45? Belum dirunding berapa nih? Kemudian diganti 500. Mereka punya tanah pemukiman lebih dari 500. Berapa semeter? Tahu-tahu tidak suruh orang pindah. Ini kan Pak Benar. Kita minta harga tanah itu Dinilai dengan harga yang layak. Itu saja. Yang layak berunding lah. Kita banding-bandingkan dengan daerah lain. BP rugi? Ruginya dari mana? Katakanlah dia, Pak. Dia banyak orang bayar WTO itu katakan 60 ribu, 80 ribu. Masa mau diganti 2 ribu aja? Dia nak untung besar, rak yang untung kecil. Coba kalian pikir. Tak adil menurut saya. Bacanya rumah yang mana nih? Ya, rumah yang tadi di... Rumah dita atau rumah jidana? Bukan, bukan rumah yang ada sekarang. Tapi yang tadi yang konsep seperti yang disampaikan Pak Osman tadi. Pak Osman tadi udah tengokkan video tadi. Kalau ini salah satu untuk mengembalikan kembali giroh, mengembalikan kembali roh, mengembalikan kembali rasa, kemelayuan itu, ya, harus ada satu terobosan-terobosan yang jangan buatkan rumah yang bukan berangkat dari peradaban kami. Buatkan rumah dari peradaban kami juga lah. Ya kan? Jangan buatkan kami rumah... Pesandu tuh? Semacam ya. Serupa pesandu gitu. Jadi, ya, kami ingin menjaga peradaban kami. Itu bahasanya. Nanti Melayu itu ingin menjaga peradabannya, tidak menolak investasi, tapi investasi juga tidak mengorbankan sejarah bangsa Melayu itu, gitu. Bangsa Melayu itu bangsa meradab. Jangan datang dengan cara-cara tidak meradab. Kita sangat agal inter, sangat terbuka Melayu ini. Bangat terbuka. Bangsa yang paling terbuka untuk menerima siapapun datang, apapun bentuk kedatangannya, dan dibukakan pintu selebar-lebarnya, tapi setelah masuk ya, bukanlah gua suka suka pula. Ya kan? Nah, itu. Jadi, kalau dari awal ini yang kita baca dalam rumusan-rumusan dalam forum-forum kebudayaan, kita selalu membicarakan rempah. Tidak peristiwa itu. Simak selengkapnya di YouTube Warta Keperi TV.